Oke, masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, lalu perekonomian yang matang, dan konsumsi tinggi merupakan tersebut pertumbuhan ekonomi menurut A. Friedrich Lies, B. Adam Smith, C. Robert Stolow, D. Carl Kutcher, atau yang N. I. W. Rusto Nah, sebelum kita membahas soal yang tadi nih teman-teman, kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pembangunan Nah, pembangunan itu jika sudut pandangnya dalam arti sebuah proses, itu bisa diartikan sebagai yang namanya modernisasi Nah, modernisasi itu merupakan pergerakan dari masyarakat pertanian yang berbudayanya itu masih tradisional nih ke arah ekonomi yang berfokus kepada rasional, kemudian berfokus kepada industri, dan berfokus kepada jasa Nah, untuk menekan yang namanya sifat alami pembangunan itu sendiri sebagai suatu proses, maka W. W. Rusto ini menggunakan analogi Analoginya apa? Analogi yang dipakai adalah sebuah pesawat terbang yang bergerak di sepanjang lintasan terbang hingga pesawat itu dapat lepas landas, dan kemudian pesawat itu bisa melayang di angkasa Oke, terus apa sih sebenarnya ciri-ciri dari pembangunan itu sendiri di dalam suatu negara Ciri-cirinya, ya ada kemampuan untuk konsumsi yang besar pada sebagian besar masyarakatnya Kemudian sebagian besarnya adalah non-pertanian, kemudian berbasis perkotaan sebagai bagian dari teori modernisasi itu sendiri Nah, kalau tadi teman-teman sudah mengerti nih apa yang maksud dengan teori pembangunan Sekarang kita bahas tentang tahap pertumbuhan ekonomi menurut W. W. Rusto Nah, menurut W. Rusto, proses pertumbuhan ekonomi itu bisa dibedakan ke dalam lima tahap Tahap yang pertama adalah masyarakat tradisional atau traditional society Tahap yang kedua adalah prasyarat untuk tinggal landas atau pre-condition for take-off Syarat yang ketiga atau tahap yang ketiga adalah tinggal landas atau take-off Tahap yang keempat adalah menuju kedewasaan, drive to maturity Dan yang terakhir adalah masa konsumsi tingkat tinggi atau age of high mass consumption Nah, dasar perbedaan dari tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibagi oleh Rusto tadi Itu adalah karakteristik perubahan terhadap keadaan ekonomi Kemudian keadaan sosial dan keadaan politik yang terjadi di dalam suatu negara itu sendiri Jadi, yang namanya keadaan ekonomi itu bisa terjadi Atau pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara itu Itu bisa dipengaruhi oleh keadaan di sekelilingnya Seperti keadaan sosial, politik, dan keadaan ekonomi itu sendiri Oke, kalau kita kembali lagi ke soal Soal ini adalah pernyataan dari tahap-tahap pertumbuhan ekonomi oleh W. Rusto Yang isi jawabannya